Jika teman-teman ingin menggunakan copy trading, maka ada 4 step yang teman-teman harus lakukan untuk bisa melakukan copy trading. Jadi dalam VT ini, Andrew akan menjelaskan 4 step atau 4 panduan bagaimana cara untuk melakukan copy trading. Berikut 4 stepnya. Jadi tentu yang pertama adalah apabila teman-teman ingin melakukan copy trading adalah siapkan dulu accountnya. Karena tanpa memiliki account, kita tidak akan bisa melakukan transaksi. Step pembukaan accountnya sama seperti step membuka account pada umumnya, yaitu kita harus masuk ke dalam website dari broker yang kita pilih. Dan pastikan juga broker tersebut harus menyediakan fasilitas copy trading. Apabila broker tersebut tidak menyediakan fasilitas copy trading, maka solusi lain teman-teman bisa melakukan copy trading melalui MKL 5. Nah, setelah teman-teman membuka brokernya, maka teman-teman harus mengisi data. Setelah teman-teman mengisi data, tentunya teman-teman harus credit account. Nah, lalu credit account dan teman-teman deposit. Nah, setelah akunnya jadi, barulah kita masuk ke step yang kedua. Step kedua, teman-teman akan dilakukan verifikasi, ya, pencocokan data. Apakah dokumen yang teman-teman upload sudah sesuai dengan isian formulir yang teman-teman isi secara manual. Jadi, kita akan diverifikasi dari sisi nama, tempat tinggal, alamat, dan lain-lain, ya. Dan, pastikan semua datanya sesuai, ya. Yang ketiga, ini adalah tahapan yang menurut Andrew paling penting, yaitu kita harus memilih, ya, master copy trade yang akan kita follow. Karena ini akan sangat menentukan hasil dari account yang kita gunakan. Apabila master mengalami kerugian, otomatis kita sebagai follower akan mengalami kerugian juga. Sebaliknya, apabila master mengalami profit, kita akan mendapatkan profit juga. Jadi, pemilihan master copy trade akan sangat menentukan dari hasil. Nah, setelah teman-teman memilih, maka teman-teman tinggal pantau saja account-nya, ya. Dan teman-teman harus melakukan evaluasi. Karena bagaimanapun, ya, hasil masa yang sudah lewat tidak menjamin.